Gubernur Heru menyapa seorang ibu yang tak lain adalah warga ibu kota yang sedang menunggu di depan kantor gubernur. Spontan, ibu ini pun menyambut sang pejabat gubernur DKI itu dan berbincang sejenak. Ternyata bukan sebuah kebetulan ibu ini bertemu dengan gubernur DKI. Ternyata di kantor gubernur ini sang ibu beserta rombongannya dan sejumlah warga ibu kota lainnya mendatangi balai kota untuk menyambut ruang pengaduan warga ibu kota yang diaktifkan kembali oleh pejabat gubernur Heru Budi Hartono. Warga pun mencurahkan aduan mereka. Nah sekarang itu mereka cuek gitu loh dan kebanyakan lurah itu sudah datangnya siang. Jadi pelayanan publik itu kurang sekali enggak seperti waktu jamannya Ahok maupun Pak Jokowi. Terus lalu yang kedua itu dipuskesmas. Sekarang suster-susternya aja kebanyakan jute. Ya, jadi kita merasakan nih yang punya BPJS, ya kan, merasakan kok kita kayaknya di warga nomor dua kan gitu loh. Karena saya ada seribu seratus, dua ratus diambil orang. Jadi sekarang ini sudah ada dua belas tahun kali. Saya menang di pengadilan yang sembilan ratus. Jadi yang dua ratus ini yang saya persoalkan. Saya lapor juga sama Anies, tapi dua kali saya lapor enggak ditanggapin. Ruang pengaduan Pendopo Balai Kota Jakarta dalam perjalanannya mengalami dinamika perkembangan sejak era Gubernur Joko Widodo. Sejak tahun 2016 saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI, layanan aduan masyarakat Ibu Kota dibuka dalam bentuk layanan SMS. Namun bentuk layanan ini tidak memuaskan warga Ibu Kota karena respon yang mereka dapatkan dinilai lambat. Di masa kepemimpinan Ahok, layanan aduan dikembangkan dengan membuka layanan meja. Dan bahkan warga bisa mengadu langsung dengan sang Gubernur. Bentuk layanan ini pun direspon baik masyarakat. Namun warga yang datang ke Balai Kota membeludak. Sehingga membuat petugas kesulitan untuk menertibkan warga. Di masa penjabat Gubernur Jarot Saiful Hidayat, layanan meja aduan dikembangkan per klaster, artinya perlu wilayah Kota Madia. Sehingga pengaturan dan penertiban aduan masyarakat jauh dirasakan lebih baik. Lalu di masa Gubernur Anies Baswedan, layanan aduan di teras Balai Kota akhirnya ditiadakan dan aduan masyarakat dikembalikan ke kantor kelurahan. Alasannya agar warga ibu kota tidak perlu jauh-jauh datang ke Balai Kota hanya untuk melayangkan aduan.